Halo teman-teman, sekalian selamat datang kembali di channel Zenrato Team Teman-teman, kali ini kita akan bahas tips dan triks untuk menggunakan aplikasi Photoshop Oke, teman-teman banyak sebenarnya yang sudah membagikan tutorial cara penggunaan aplikasi Photoshop Namun, tidak banyak yang berusaha mencoba untuk memberikan tips dan trik Agar para yang menonton, para viewers, lebih memahami bagaimana cara sebenarnya Cara cepat untuk menggunakan aplikasi Photoshop itu Nah, di sini Zenrato Team berencana membuat video Ini saya buka dulu aplikasi Photoshopnya Membuat video untuk membahas khusus trik-trik apa saja yang sering dimintakan oleh orang lain Nah, sekarang yang pertama kita akan bahas adalah bagaimana cara untuk membuka file Nah, sebenarnya membuka file itu banyak sekali caranya Yang pertama adalah buka dari file, kemudian open Ini cara membuka file yang pertama Misalkan saya klik fotonya, kemudian saya open Nah, ini adalah cara yang pertama Nah, kemudian tips yang berikutnya adalah dengan menekan Ctrl O Di keyboardnya Ctrl plus O Nah, sama fungsinya Ctrl plus O juga mengambil atau mencari Membuka sebuah file Nah, ini caranya untuk membuka file Kemudian cara yang berikutnya adalah mendouble click di sini Ini kita double click Itu fungsinya sama seperti yang tadi Double click Nah, fungsinya ini juga kan Nah, itu Nah, itu adalah tips yang mungkin jarang diketahui orang lain Itu untuk membuka file-nya Kemudian yang berikutnya adalah membuat sebuah halaman Contohnya dari sini File kemudian new Nah, file kemudian new Di sini perlu saya jelaskan bahwa Banyak juga yang belum mengetahui bagaimana cara untuk membuat ini Nah, di sini biasanya mereka langsung klik open Nah, oke aja Nah, ini adalah tampilan standard yang biasa digunakan ya Misalkan ini saya close dulu ya Saya close dulu Nah, sebenarnya kalau untuk membuat ini Di sini ada pengaturannya teman-teman Ini ada pengaturannya Di sini bisa kalian lihat Ini ukuran kertasnya Ini ukuran kertas bisa kalian cocokkan Seperti apa yang kalian mau Nah, di sini saya buat ukurannya letter Nah, di sini Ini tuh background-nya itu Bisa kita atur Dari white Background Dari warna Atau yang transparan Ini biasanya tidak diketahui banyak orang Ini transparan Nah, sebetulnya seperti ini Nah, ini adalah background yang transparan Jadi membuatnya itu file Kemudian new Kemudian di sini kita buat transparan Kemudian kita okekan Nah, begitu caranya Nah, kalau untuk shortcut-nya tadi Itu ctrl-n Di sini kalian bisa lihat ctrl-n Oke Kemudian selanjutnya adalah Untuk memperhalus Atau Menghaluskan seleksian teman-teman Contohnya saya buka dulu file-nya Double-klik Kemudian saya ambil ini Nah, untuk memperhalus seleksian Contohnya di sini Saya Mau ganti background-nya di sini Misalkan Saya pakai ini Magic tool Saya klik Nah, ini sebenarnya Bisa kita haluskan teman-teman Kalau misalkan ini kita double-klik Ini kita double-klik dulu ya Jadi Biar gambar ini bisa kita geser Biar gambar ini bisa kita geser Menggunakan Move tool Ini Ini kalau misalkan kita geser Bisa Terkunci ya Terkunci Karena is look Katanya gitu kan Terkunci Jadi kita harus double-klik dulu ini Ini tips berikutnya Tips yang berikutnya ya Kita double-klik Kemudian kita klik Oke Nah, baru ini bisa kita geser-geser Gitu ya Bisa kita geser-geser Nah Kalau misalkan yang tadi Untuk memperhalus seleksian Kita klik ini Nah, ini kalau misalkan kita hapus Ini masih ada merah-merahnya gitu Masih ada merah-merahnya teman-teman Masih ada merah-merahnya Nah, sekarang kita mau Buat Merah-merahnya itu Dihaluskan Jadi caranya Tekan Control Alternative D Ya Control Alternative D Nah, ini Kita bisa tentukan Atau kita buat Biar lebih halus dia Nah, ini bisa lebih halus dia kan Dibandingkan yang tadi Tanpa kita buat Dan kita buat Itu pasti berbeda Nah, ini Nah Itu caranya Jadi kalau misalkan kita mau Mengganti background Lebih cepat Kalau misalkan kita menggunakan tadi Control Alternative D Gitu ya Control Alternative D Nah, ini dia Control Alternative D Itu fungsinya untuk Menghaluskan seleksian Nah, kemudian Misalkan ini saya ganti Jadi Jadi warna biru ya Misalkan ini Ini untuk mengganti warnanya Kalian klik disini Warna biru Kita Tekan Alternative Delete Alternative Delete To Backspace Ya Ini Di Jadi cara untuk Mengganti warnanya itu Biar lebih cepat Seperti ini Harus kita haluskan dulu Nah, kemudian Ini kan ada merah-merahnya nih Ini ada merah-merahnya Kita hitamkan dia Menggunakan yang ini Ya Nah, kalian yang Burn tool ini Kita Pindahkan ke sini dulu Ini kita hitamkan Untuk mengecilkan ini Ukurannya ini Kita Buat Tekan Tanda Kurung ya Jadi ini kita Hitamkan dulu Jadi kalau misalkan Kita mengganti background Itu cepat sekali Tidak perlu Butuh waktu lama Karena mengganti background itu Ya Sebenarnya Kalau misalkan Apalagi sudah berwarna Seperti ini Ya cepat sekali Tidak perlu harus Banyak kerjaan Nah, berikutnya Ini kan agak Melengkung-melengkung Tidak jelas gitu Ini rambutnya Ini kita bisa edit Pake ini Seperti ini Tuh Jadi tidak perlu Tidak perlu harus Diseleksi lagi Atau kita Kita buat sebisa kita aja Maksudnya Sesuai dengan Kemampuan kita berimajinasi Ini tips dan trik Aplikasi Photoshop itu Sebenarnya banyak Banyak sekali Nah, ini kan Sudah lebih cepat Kita mengerjakannya Kalau kita tahu Nah, untuk mengganti backgroundnya tadi Dari merah Ke kuning Ini bisa kita lakukan Waktu yang sangat singkat Nah, kalau misalkan kalian Kembali ke layar awal Kembali ke foto aslinya Itu kalian tekan F12 Gitu, F12 Ini misalkan adalah Hasil fotonya Ini kita buat F12 Nah, kalau misalkan kalian Berpindah Ini, menggunakan ini Misalkan kalian punya 2 foto Ini kalian berpindah Pake ini Kalau shortcutnya itu F Ya kan F Contohnya saya punya 2 foto nih Sama ini Sama caset Ini kan 2 foto nih Nah, berpindah dari sini ke sini Kita pake Control tab Ya Control Sama tab Jadi, harus bisa pindah cepat Gitu Kalau misalkan dia lebar begini Nah Kita bingung kan Yang foto tadi Dimana satu lagi Nah, itu kita tekan F Yang ini tadi Ini F Kita tekan yang F tadi Gitu Nah Kalau misalkan menghilangkan ini Menghilangkan ini Semua ini Kita tekan Tab aja Tab Gitu Tab Gitu kan Memhilangkannya Tab Jadi, bisa kita Buat langsung Kita lihat bagaimana hasilnya langsung Gitu Gak perlu harus nyimpan dulu Gitu kan Dari sini bisa kita lihat Kemudian Kita tekan lagi tab Kita tekan lagi F Jadi, kalau misalkan mau pindah Control Tab Pindah dari gambar 1 Gambar 1 Nah, kemudian Nah, ini kan pay lastly nih Pay lastly Ini kan pay lastly Ini kan pay lastlynya nih Takutnya pay lastlynya rusak Ini biasanya kita copy Biasanya kan Kalau kita copy Itu biasanya kan Dikopi di luar sini ya Ini tadi pay lontahnya nih Ini kita copy Biasanya di sini kan Kita copy Terus kita paste di sini Nah, kan di aplikasi Photoshop itu sebenarnya Sudah bisa Langsung di toko Di copy Caranya klik kanan Di sini Di bagian atas sini Di bagian atas sini Perhatikan aja Di bagian atas sini Klik kanan Kemudian duplikan Kemudian foto Copy Nah, ada copynya kan Nah, ini Ini yang pay lastlynya nih Biar nggak terganggu Ini kalian bisa hapus Nah, sebenarnya Sebenarnya Kita buat seperti ini dulu ya Ini kita copy Ini pay lastlynya No Nah, jadi ini pay lastlynya nih Jadi kalau untuk mengganti Warna-warna Kita tinggal ganti Nah, berikutnya Yang berikutnya adalah Cara mengganti warna Teman-teman Mengganti warna Ini mengganti warna Ini kan biru dia Ini kan biru Nah, ini sini biru Kalau ini mau dibuat hitam Tekan huruf D aja D Huruf D Atau tekan di sini Langsung bisa Tuh, ini kan D Jadi kita harus tahu Sobatnya itu apa Nah, kalau misalkan mau mengganti Ini kan di atas warnanya yang hitam Ini yang putih Kalau mau mengganti, kita tekan X Huruf X Huruf X Untuk mengganti Nah, kalau untuk mengubah warna ini Ini kan warna biru nih Kita cukup dengan menekan Ctrl-U Ctrl-U Ini bisa kita ubah langsung Kita mau warna apa, oke Warna biru, apa segala macem Gitu kan Jadi gak perlu ribet Kita tinggalkan oke Tinggal okekan aja, kalau misalkan mudah kan Misalkan kita mau buat jadi merah Disini sih merah sama biru ya Nah, misalkan ini merah Nah, selanjutnya Kita mau buat text Itu tekan text disini Huruf D Tekan text, kemudian kita klik disini Misalkan Misalkan Dengan ratu putih Membesarkan ya Kita ganti warnanya disini Kita buat misalkan warna putih Kita okekan Kalau membesarkan, kita pilih semuanya Kita besarkan dari sini Bisa Atau Ctrl-Shift Tanda Besar Lancip ya Membesarkan Nah, kalau untuk membuat melengkung Kita klik disini Untuk melengkung Gitu kan Melengkung Kita okekan Jadi Di video kali ini Kita bakalan bahas Banyak sekali Permasalahan Yang sering dibanyakan oleh Para atau didak Photoshop ya Kemudian Yang mau kita bahas selanjutnya adalah Cara untuk merubah ukuran Ukuran foto Nah, untuk merubah ukuran foto Teman-teman Gampang sekali Tinggal tekan Ctrl-Alternative-C Ya Nah, ini Untuk Mengubah Ukuran foto Ctrl-Alternative-C Itu Kurva size ya Canvas size ya Ini Kita ganti aja Misalkan kita mau melebarkan nih 40 Kali Misalkan ini 64 64 60 Misalkan ya Nah, dia secara otomatis Kertasnya akan Akan melebar Gitu kan Akan berubah secara otomatis Jadi Bisa kita Sesuaikan Begitu cara untuk Merubah kertasnya Kalau misalkan kalian mau Mempunyai foto Mempunyai foto Mau ukuran berapa Gitu kan Mau ukuran Mau ukuran Misalkan lah Kalian mau buat ukurannya 10 kali Berapa gitu kan Atau misalkan 6 kali 4 Nah, 6 kali 4 Tinggal buat aja 6 kali 4 Proses Nah, ini kan Ini gak usah khawatir Gak usah khawatir Kalau misalkan begini Kalian tekan Ctrl-Z aja Kalau mau kembali Kalau misalkan Kembali 1 kali Itu tekannya Ctrl-Z Kalau misalkan Kembali banyak Atau misalkan 2-3 kali Itu Ctrl-Alternative-Z Alt-Z Gitu ya Ctrl-Alternative-Z Gitu Jadi gak usah khawatir Kalau misalkan Kalian sering Sering menggunakan Laptosop Kalian bakalan bisa Cepat mahir Jadi begitu Cara untuk Membuat ukuran Gambarnya tadi Kemudian Cara untuk Memutihkan wajah Memutihkan wajah Seperti apa caranya Untuk memutihkan wajah Kalian bisa menggunakan Yang ini Ya Yang Yang Sepong Sepong Yang ini ya Nah kita Memutihkan wajah Misalkan lah kita Memutihkan wajah Kita besarkan dulu Ini Membesarkannya dari sini ya Memutihkan wajah Kita pakai yang ini Contohnya Ini Kita memutihkan Oke kita memutihkan wajahnya Si abang Ganteng Kita bisa menggunakan Yang ini Jadi sesuai Dengan kebutuhan Jangan terlalu putih juga Jelek juga Jadinya Ini yang pastinya Untuk memutihkan wajah itu Biasa mereka menggunakan Ini Untuk mencerahkan 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 foto Biasa mereka menggunakan Ini Jadi Biar kelihatan putih Mereka bisa menggunakan ini Tapi silahkan Disesuaikan Bagaimana cara Untuk memutihkannya Kalau biasanya Mereka Memutihkan itu Hanya untuk Bagian-bagian yang gelap saja Untuk bagian-bagian yang gelap saja Contohnya Saya buat lagi Saya buka lagi fotonya Yang ini ya Misalkan lah Fotonya ini Yang hitam Misalkan bagian ini ya Jadi saya putihkan dia Menggunakan Yang ini tadi Saya putihkan dia Menggunakan ini Jadi gak harus Semua juga diputihkan Tergantung kebutuhan fotonya Yang mana yang perlu diputihkan Tergantung Kebutuhan fotonya Kalau misalkan Diputihkan semua Juga jadi jelek Jadi disesuaikan saja Nah selain itu Untuk memutihkan itu Biasanya mereka juga pakai Control plus M Control plus M Nah disini bisa Kita putihkan lagi Sesuai dengan kebutuhan kita ya Nah ini bisa juga Digunakan untuk memutihkan Itu Control plus M Dan ada juga yang menggunakan Control plus U Nah ini Control plus U Bisa juga digunakan Seperti ini Control plus U Untuk memutihkan Jadi cara untuk memutihkan itu Sebenarnya banyak sekali Teman-teman Nah itu cara untuk memutihkan Nah lanjutannya Pembahasan berikutnya adalah Pembahasan berikutnya adalah Apa ya Nah contohnya lah Nah misalkan ini Kita Nggak sengaja Tiba-tiba Besar begini kan Nah cara mengembalikan ini Seperti apa Apa kita klik pelan-pelan Seperti ini Nah ini kan dia huruf Di kursor saya ini kan huruf Tanda plus Jadi untuk mengganti jadinya Tanda-tanda min Kalian biasanya klik dari sini Atau klik disini ya Tanda min Jadi Pelan-pelan Biar jadi kecil gitu ya Sebenarnya cara yang benar itu Misalkan seperti ini ya Kita nggak usah Pindah-pindah ke sini terus Cukup dengan menekan Control Eh menekan alternatif saja Misalkan dia positifnya Kita tekan alternatif Dia kan secara otomatis Berubah Gitu ya Berubah fungsi Nah kalau misalkan Ini secara nggak sengaja juga Terklik sama kita Jadi besar seperti ini Jadi besar seperti ini ya kan Ini matanya doang nih Nah Ini cara untuk mengembalikan Seperti apa Nah Kalian bisa Bisa Klik disini Atau dengan Menekan Control plus Nol Control Nol Ya Control Nol Seperti itu ya Biar kembali ukurannya Seperti ini bisa Atau biasanya Kalau misalkan Di Photoshop CS Photoshop CS A1 ya Yang 7-0 Ini belum dilengkapi Dengan ini Kita klik Control Nol Gitu Nah itu untuk Mengembalikan ukurannya Ke ukuran normal ya Nah Pembahasan berikutnya Tips yang berikutnya adalah Cara membuat Untuk burang Sensor ya Misalkan lah Ini Misalkan lah Ini penjahat Misalkan ya Biasanya kan dia suka Di sensor gitu kan Nah kita sensor dulu Matanya pakai ini Biasanya Kita pakai Yang seperti ini ya Biasanya sih Di tempat-tempat Di Seperti di Di media-media online Berita online Itu mereka menggunakan Yang seperti ini Cara Dibuat begini Kemudian kita Dengan klik dulu Untuk membuka tadi Kemudian kita Dibuat ini Nah dia Pasti warna hitam Ini kan warna hitam nih Degantinya warna hitamnya Kemudian dia tekan ini Nah seperti ini Biasanya Seperti ini Nah cara membuat ini juga Kadang orang Gak tahu Atau bukan Gak tahu sih Cuma Rada lupa gitu Nah ada juga Yang membuat Seperti ini caranya Caranya Seperti ini Diburangkan Dia dari filter Kemudian Ini ya Gambar ini ya Dari filter Kemudian dari Dur Atau Gesendur ya Seperti ini ya Jadi cara untuk membuat ini Juga kadang orang Gak tahu Gak tahu Gimana sih Cara membuatnya Gitu Nah sebenarnya Cara ini Dampak sekali Dari filter Kemudian pilih Blue Kemudian pilih Desember Caranya seperti itu Gampang Nah kemudian Ada juga yang Contohnya Dia ambil foto Dia ambil foto dari Whatsapp web Contohnya disini Saya buka Whatsapp web Kita buka dulu Whatsapp web Contohnya saya buka Whatsapp Ada kalanya Contohnya waktu Ah Sorry sorry Apaan ini Internet Baik Whatsapp web Nah Contohnya lah Saya masuk ke Whatsapp web Saya Ini Saya masuk dulu Ke Whatsapp web Oke Kita masuk dulu Nah Misalkan Kemudian Ada Foto Ada foto Misalkan Ini fotonya Ini ketika kita Ketika kita Download Ketika kita Download Whatsapp ini Misalkan Kita download Nah Sudah terdownload Ini Aplikasi Whatsappnya Kemudian Kita buka Kita masukkan Kita buka Di aplikasi Photoshop Misalkan Saya open Ini Nanti Kadang Ada masalah Nah Seperti ini Could not Complete your request Because Ini segala macam Jadi Bagaimana cara Untuk membukanya Ini biasanya Sering sekali Dialami oleh Yang lain-lainnya Karena Ketika Kita download Photo Dari Whatsapp Ini kan Photo Dari Whatsapp Tadi Nah Ketika kita Masukkan Ke Photoshop Dia gak Bisa Mau kita edit Gak Bisa Nah Ini kita download Dari Whatsapp Atau dari Facebook Itu gak Bisa Bermasalah Nah Ini caranya Bagaimana cara Untuk membukanya Nah Ini kita buka Misalkan Tidak tadi kan Ini kelihatan Fotonya Kelihatan Padahal yang tadi Misalkan Ini gak Bisa Caranya Seperti apa Nah Disini Di foto ini Ini kita Klik kanan dulu Kita edit Biasanya edit itu Open pake Pake paint Nah ini Kita edit Open pake paint Kemudian kita Colek sedikit lah Atau kita Apain gitu ya Seperti itu Ini kita set As Set as Kita ganti Jadi Satu Satu Gitu ya Nah Ini kan Ini yang satu Itu tuh Nah Kita pindahkan kesini Ini kan Ini foto yang sama Ini foto yang sama 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 Yang ini ya Beda nama aja Ini Whatsapp image Ini satu ya Ini yang kita dengur Langsung Jadi kita Buka sekarang Diputus Subit Sudah bisa Satu Penal Sudah bisa Nah banyak juga Orang yang gak tahu Cara untuk mengatasi itu Seperti apa Jadi Yang berikutnya Ini adalah Yang mau kita bahas Di sini ada Cara memutar gambar Di Photoshop Nah Contohnya lah Gambar tadi ini Misalkan Cara memutar gambar Di Photoshop ya Jadi Karena Orang pada bingung Gimana sih caranya Mengganti Gambar Apa Memutar gambar Di Photoshop gitu ya Contohnya ini ya Yang tadi Ini fotonya Ini mau kita Kita putar Contohnya Ini Sorry sorry Bukan Inilah contohnya Jadi ini Cara memutar gambar ini Seperti apa Caranya Nah sebenarnya Cara untuk memutar gambar ini Gampang Kita pilih dari Layar Kemudian kita pilih Berikutnya adalah Sorry sorry Nah dari sini Dari image Kemudian kita pilih Rotate Nah ini kita Bisa ubah Atau kita Bisa Putar layarnya Jadi dari image Kemudian Rotate canvas Kemudian dari sini Kita pilih Sesuai yang kita butuhkan Misalkan ini 90 derajat Searah carom jam Gitu kan Nah bisa kita pilih Kita coba satu-satu Nanti kita Tahu Apa fungsinya Gitu ya Nah jadi Kalau misalkan kalian Mau merubah Atau mau taruh foto Di photoshop Cukup dengan Pilih image Kemudian Pilih yang Di sini Kemudian pilih Sesuai yang kalian Mau Gitu kan Nah Jadi gampang sekali Sebenarnya Cuman kadang Panyang-panyang aja Orang yang belum tahu Gitu kan Bagaimana caranya Oke Pembahasan berikutnya adalah Bagaimana cara Untuk Merubah Biar bisa Ngedit Contohnya kita download Sebuah file Teman-teman Kita buat Kita download File ini Misalkan File Apa ya File GIF Gambar Sorry Sorry Kenapa ini Sorry Image Kita buka di Link baru Nah ini Kita simpan Gambarnya Di sini Misalkan Di tadi Tempilkan Malam Polar Di channel Routing Nah ini Memisah pun kita edit Kita buka ya Pilihnya tadi Kita buka Control Open Terus ini Yang ini tadi Ini kan dia Enggak bergerak Kita debat Klik dulu Ini bisa kita edit Bisa Bisa juga kita edit Ini juga kita edit Tapi kadang Ada yang Untuk Merubahnya Kita pilih dari Image Kemudian kita pilih Mode Jadi Mode Ini Berpengaruh Kalau misalkan dia CMYK Itu Enggak bakalan Bisa kita Apa-apain Maksudnya Bukan Enggak bisa Kita apa-apain Tapi Ada aja Kenalah Jadi kita Untuk standarnya Biasanya kita pilih Yang namanya RGB Color Nah Di kasus-kasus yang lain Nanti kalian bakal Ketemuin Yang namanya Cara Itu Bagaimana Cara untuk Merubahnya Nah Jadi fungsi-fungsinya Ini Semuanya Kita harus tahu Pelan-lan Harus kita tahu Nah Untuk tools ini Tools ini Semua Yang ada di sini Fungsi-fungsinya Seperti apa Kalian bisa cek langsung Fungsinya Di video selanjutnya Atau di video yang sebelumnya Sudah di upload oleh General to Team Kalian bisa Belajari di sana Seperti apa Cara atau fungsinya Nah Kemudian Di sini Saya akan jelaskan sedikit Ini untuk membuat baru Ini untuk membuka Ini untuk mencari Ini untuk membuka juga Ini untuk membuka Ya Upaya Central Ini yang lainnya Yang sering dipulakan itu Edit Ini edit Nah Ini untuk Memutar Juga tadi bisa Kemudian Ini untuk Mode-nya Just-nya Duplicate-nya Playbench Ini juga untuk Nah Pokoknya Sebenarnya Ini semuanya Harus dicoba Dicoba aja Nah Ini untuk filter-nya Ini untuk View-nya Ini untuk Action-nya Ini untuk animasinya Nah Sekarang kita mau buat animasi Bagaimana cara untuk membuat animasi Ya teman-teman Nah Contohnya disini saya buat Animasinya seperti ini ya Membuat animasi Nah Contohnya saya buat Misalkan lah Saya buat disini Buram ini aja ya Buram Kemudian saya buat animasi ya Window Animasi Nah Saya tambahkan Satu Ini saya hilangkan disini Kemudian disini saya buat Lima Sorry Tambahkan Disini Lima Kemudian saya play Oke Jadi untuk membuat Mata bergerak Itu juga sebenarnya Dari sini Jadi kalian bisa membuat Mata bergerak Dari sini Misalkan lah Saya buat Seperti ini ya Jadi untuk membuat GIF juga bisa Sebenarnya Di aplikasi Photoshop ini bisa Kita membuat GIF bisa Itu bukan hal yang Susah Ini bisa Jadi kita membuat Seperti apapun Bentuknya nanti Tergantung imajinasi kalian Seperti apa Bisa kalian buat Gitu Ini juga bisa Bisa kalian simpan Jadi Foto Performat GIF gitu ya Ini cara untuk membuatnya Ya gampang Gampang sekali Ini bisa kita simpan Misalkan dia korengan ya Seperti ini korengan Nanti kita buat tagging Untuk yang lebih Detailnya Seperti apa Oke Yang pasti teman-teman Sampai disitu dulu Untuk pembahasan kita kali ini Ini adalah tips Dan trik Yang masih dasar Kalau misalkan kalian Butuh Tutorial yang lainnya Silahkan kalian komen Di bawah Dan jangan lupa Teman-teman Jangan lupa Klik subscribe Di channel ini Karena Saat kalian melakukan Klik subscribe Di channel ini Ketika Generato Team Menoplo Untuk membuat Sebuah video yang baru Kalian tidak ketinggalan Informasinya Itu saja Oke Kalau misalkan Ada soal Video ini Jangan lupa Jempol ke atas Oke Salam Generato Team Semoga video yang berbaik